Assalamualaikum teman-teman semua, hari ini kita akan nyobain EQ untuk musik dangdut ya, banyak yang request kebetulan. Jadi EQ untuk musik dangdut saya buat seperti ini, tombol range ini saya tekan agar dapat efek lebih kuat. Kemudian frekuensi low-nya sampai 40 ini saya roll off, dan di boosting di 80 mengikuti frekuensi sebelah-sebelahnya. Nah, kemudian rata-rata di speaker yang menggunakan lubang, yang menggunakan port, itu akan terjadi energi berlebih di frekuensi ini, 300 sampai dengan 1 kilo. Biasanya suaranya gung-gung-gung, ini teman-teman bisa cut atau dibuat cekungan seperti ini dengan titik utama di 400 atau 500. Kemudian untuk menge-boost triple, nah ini rahasia saya kalau pengen dapat suara yang kerenyes tetapi tidak menyakitkan telinga. 6 kilo ini saya cut dulu, baru nanti di 16 kilo, ini di-boost diikuti frekuensi-frekuensi sebelumnya. Nah, 8 sampai 16 ini dibuat sedikit menanjak untuk mendapatkan suara yang kerenyes tetapi enak gitu ya. Nah, sekarang kita cobain suaranya. Ini saya pakai HP, lagu dari Youtube. Ini kalau nggak pakai equalizer suaranya seperti ini. Alias bypass ya. Ini ketika pakai equalizer. Ini tanpa equalizer, bypass. Oke. Suaranya jauh lebih gelar dan detail-detail di frekuensi tingginya juga keluar semua. Jadi, tujuan dari equalizer adalah teman-teman mendapatkan suara yang maksimal dan energi di masing-masing frekuensi itu equal, seperti namanya equalizer. Jadi, prinsipnya gini teman-teman. Contohnya frekuensi 20. Ini kalau teman-teman geser atas-bawah tidak ada perubahan. Untuk frekuensi low, mending dimatikan. Nggak ada perubahan apa-apa. Matikan. Berarti frekuensi ini tidak akan direproduksi oleh speaker. Ngapain amplifier harus kerja keras maupun produksi ini. Ini juga nggak ada ya. Nah, 40 ini ada. Ada efeknya. Tetapi, sangat tipis. Masalahnya ini, energinya kuat banget untuk menggetarkan speaker. Kalau speaker teman-teman nggak mampu, sebaiknya dikurangi ya. 40 ini dikurangi. Apalagi kalau teman-teman nggak pakai subwoofer, biasanya ini nggak keluar frekuensi 40 ini. Jadi, buat aja tanjakan seperti ini. Kemudian 50. Nah, ini frekuensi deep bass-nya ada di sini. Tapi, lagi-lagi tanpa subwoofer, ini nggak terlalu kedengeran. Kalau ini nggak ada berasa, biarkan dia di posisi tengah. Kalau ada suara berk-berk-berk gitu ngeber speakernya, maka ini teman-teman roll off juga bersama dengan 40. Jadi, 60 sampai 40 ini dibuat tanjakan. Nah, di speaker saya ini masih kuat. Jadi, 50. Saya biarkan di titik 0, titik tengah. 60. Nah, ini adalah energi deep bass-nya di sini. Deng-deng-deng ya. Deng-deng gitu. Ini kita angkat sedikit. Dan hati-hati kalau teman-teman sound systemnya besar. Bermain dengan frekuensi rendah ini bisa menyobekkan membrannya. Bisa menyobekkan cone atau kertas speakernya. Kemudian di 80. Ini adalah frekuensi krusial untuk semua jenis musik. Dem-dem-nya di sini. Inti dem-dem-nya. Ya, ini 80 ini adalah frekuensinya bass. Gitar bass. Kemudian 100. Jadi di 80 ini kita boost ya. Untuk mendapatkan suara glarnya. Nah, 100 ini biasanya suara perkusi antara perkusi dengan bass. Ini boleh kita angkat sedikit ya. Jadi angkat sedikit aja. Untuk mengimbangi 80. Nah, seperti ini. Kemudian 125. Ini biasanya tidak saya boost. Apalagi kalau sound systemnya itu sound system hajatan. Ini suaranya gak nyaman karena over energy ya. Nanti pengaruh dari boxnya itu juga akan membuat suara ini menjadi bassnya itu terlalu dominan. Tapi gak nyaman di telinga. Nah, untuk 125 sampai 250. Ini teman-teman bebas. Mau tambahin sedikit boleh. Tapi jangan terlalu over ya. Jangan terlalu over. Karena efeknya gak natural. Tapi kalau di cut. Juga kurang bagus. Jadi biasanya ini saya biarkan. 125 sampai dengan 250. Ini ada biasanya untuk membantu menghilangkan feedback aja. Tapi kalau untuk musik ini teman-teman boleh biarkan di titik 0. Nah, sekarang kita masuk ke mid dan mid low-nya. Kalau teman-teman menggunakan speaker yang menggunakan lubang atau speaker boxnya itu, salonnya itu. Volume internalnya itu besar. Maka biasanya energinya akan berlebih di sini. Efek penggunaan port atau lubang pada speaker. Energi low, mid low-nya itu akan menjadi kuat. Jadi terdengar dari jauh itu dung-dung-dung-dung gitu. Ada gung-gung-gung-gung. Nah, untuk menghilangkan efek dari speaker yang seperti itu. Biasanya saya membuat cekungan dengan titik utama di 400 dan 500. Nanti penurunannya atau cutnya tergantung dari respon speaker teman-teman. Seperti apa? Apakah terlalu gung-gung atau enggak? Nah, ini kebetulan speaker saya tidak terlalu gung-gung. Jadi sedikit saja dipotongnya. Gung-gung itu seperti apa, mas? Gung-gung itu seperti ini. Suara boxnya itu ketara banget gitu. Resonansi box atau salon speakernya. Biasanya box-box yang tidak dilengkapi dengan glass wool atau sistem kompartemennya. Kompresinya kurang. Biasanya suaranya ada gung-gungnya gitu. Nah, kita dengerin dulu. Ini tanpa equalizer. Ini dengan equalizer. Oke, sudah enak ya. Sekarang kita masuk ke frekuensi high. Nah, frekuensi high ini sangat penting untuk memberikan detail-detail suara. Ini tanpa equalizer. Detail-detail renyah gurihnya itu kurang. Ini dengan equalizer menjadi ketara. Nah, bagaimana cara mengeq untuk mid-high dan high? Ini saya balikin ke 0 dulu. Kita harus tahu karakter masing-masing frekuensi ini. Biasanya, triple itu enak di antara 8 ke atas ya. Untuk 5. Biasanya kurang. Apalagi 6 ya. Ini bikin telinga kita cepat lelah. Nah, yang 6. Ini biar kita enak dengerin musiknya. 6 biasanya saya turunin sedikit. Agar apa? Agar kalau saya boost frekuensi triple-nya. Tidak ada suara tajam efek dari frekuensi 6 kilo. Nah, yang di boost yang mana? Ini 10 seperti ini. 12 seperti ini. 16 seperti ini. Nah, di sini frekuensi yang renyah itu antara 12 dan 16. Jadi, saya buat tanjakan antara 10 sampai dengan 16. Seperti ini. Ini tanpa equalizer. Ini dengan equalizer. Jadi, cirik-ciriknya itu chest-chestnya itu nyaman. Tidak tajam. Ini kalau di 6 kilonya tidak dipotong. Mari malam ini Kita bernyanyi Dan dutan goyang Sampai pagi Nah, biasanya saya buat seperti ini Teman-teman bisa perhatikan ya Saya kencangin suara Tanpa equalizer Dengan equalizer Ku bisa bahagia Di kawan Ayo Dangdutan Bareng-bareng Berdendang Dan bergoyang Lepaskan Memanmu Dan nikmati Musiknya Semua akan Dangdut pada Waktunya Tanpa equalizer Dengan equalizer Terus untuk Tombol range Ini ditekan Atau enggak mas? Nah, teman-teman dengerin Kalau teman-teman Pengen mendapatkan Efek dari equalizer Itu dua kali Lebih kuat Tekan tombol range Tapi kalau Tanpa ditekan aja Udah enak Teman-teman Enggak perlu tekan Kalau saya Biasanya saya tekan Karena saya seneng yang Suaranya maksimal Ini belum ditekan ya Ini tanpa equalizer Ini dengan equalizer Ini dengan Range Ya, teman-teman Jadi seperti itu Trik saya Meng-EQ Tentunya ini masih bisa Dikulik lagi Nanti tergantung dari lagunya Mau ditambah-tambahin Atau ada yang di-cut Menyesuaikan aja ya teman-teman Tapi prinsipnya itu Teman-teman pengen dapetin Suara treble yang Nyaman Tetapi kuat Bikin EQ-nya seperti ini Terus Menghilangkan suara Box dari salon Seperti ini Dan mendapatkan suara Glare Tetapi tidak membuat Speakernya Berk-berk Atau Sobek Atau Jebol Seperti ini Ingat di-roll off Kemudian Ada tombol lock-cut Ini gimana mas Ditekan atau tidak Kita dengerin ya Ini kalau lock-cut ditekan ya Kalau lock-cut ditekan Jadi Tombol lock-cut ini Hanya berguna untuk Vokal ya Untuk suara mikrofon Tapi kalau Untuk musik Ini akan membuat Cut sampai Frekuensi 100 Jadi Equalizer ini Nggak Apa namanya Nggak bisa maksimal Untuk musik ya Jadi Lock-cut jangan ditekan Kalau teman-teman Gunakan untuk Nyetel musik Seperti itu Prinsipnya ya teman-teman EQ-nya seperti ini Kalau teman-teman Mau Ikuti Silahkan Atau teman-teman Punya pendapat lain Juga silahkan Ketikan di kolom Komentar di bawah Seperti biasa Saya menayangkan Video tutorial Setiap hari Senin Rabu Jumat Jam 8 malam Dan live streaming Setiap hari Sabtu Jam 9 malam Jangan lupa Saksikan video-video Di samping ini Kalau ada pertanyaan Ketikan di kolom Komentar di bawah Dan kalau tombol Subscribenya Masih menyalah Merah tekan Padamkan Jangan lupa like Komen dan share Saya akhiri video kali ini Sekian dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton